Gurba'un Wartabaynaha Shi'aran Lilhaya Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min syai'ati amalina Mayyadillahu falamudillalah Wa mayyudlillahu falahadiyalah Asyadu ala ilaha illallahu wa adhaulah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Amduhu wa rasuluh Wa arsala rasuluhu bin huda wa dinil haq Lidhura ala dini kulih wa lo karihal musrikun Wassalatu wassalamu ala ma'ala nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sohbihi wa wa ma'ala hamabat Kalau Allah ta'ala Filquranil karim A'udhu billahi samil alihi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ihalladina amanu itakullaha haqatukotihi Walatamutuna ilawantumusuhu Wa kala Ya ihannas itakurabakumul ladi Kala kakum min nafsi wahidah Wa kala kum min haza ujaha Wa basa min umari jalan kasiru nisa Wa ta'kullaha ladi Tasalu nabi wal arham Inna allaha kiana alaikum rakiba Wa kala Ya ayuhalladina amanu Itakullaha wa kulu kolan syadida Islilakum ma'amalakum Bayakfirlakum dunubakum Wa mayuti ilaha wa rasulahu Fakatfaza fauzan adhima Wa kala rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Wa inna astagal hadisi kitabullah Wa khairul huda huda muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wa syairul umuri mudasatuhah Wa kula mudasatin bid'ah Wa kula bid'atin dolalah Wa kula dolalatin binar Khabisrohli sadri Wa yasirri amri Wahlul uqdatamilisan Yabkohu koli Amabat Wa kualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Kaum muslimin semuanya Pertama-tama Marilah kita selalu panjatkan puja Dan bersyukur Kediatur Allah SWT Yang mana Allah telah memberikan kepada kita Berbagai macam penikmatan Baik itu Nikmat sempat Nikmat rizki Yang telah Allah berikan Kepada kita semua Kemudian Nikmat sehat Sehingga Kita bisa Pertemukan di tempat yang Pak Insya Allah Barokah ini Dan kemudian Yang paling khusus Adalah Nikmat yang telah Allah berikan Kepada kita Yaitu nikmat Islam Yang mana dengan Sekali lagi Saya mengingatkan Bahwasannya Nikmat Islam ini Tidak akan pernah kita Bisa kita ganti Nikmat dinul Islam Tidak akan pernah bisa kita ganti Dengan harta apapun yang kita cari Kita ketekuk ringkel Sedih Nuh semengi Dalam satu hari itu Untuk mencari harta Kemudian dalam satu hari itu Kemudian selama Berlangsung begitu terus Sampai kita dewasa hari ini Bahkan sampai kita tua nanti Ketika kita Asik untuk mengumpulkan harta Kemudian kita lupa Dengan dinul Islam kita Maka harta yang kita gunakan Ini tidak akan pernah bisa Mengganti keislaman kita Maka sangat Eman-eman sekali Ketika kita hidup di dunia Hanya sekali Kemudian Kita hanya terfokus kepada Keduniaan saja Yang mana keduniaan itu Tidak akan menjadikan kita Mulia kelak di akhirat Yang menjadi mulia kelak di akhirat Adalah Iman dan takwa Sesungguhnya orang yang Paling mulia di sisi Allah Adalah orang yang Benar takwanya Orang yang bertakwa Takut kepada Allah Kalau kita Melihat bahasa takwa Itu adalah artinya takut Takut akan hukum Allah Takut akan Ketika kita meninggalkan Perintah-perintah Allah Takut akan Kita melanggar larangan Allah Itu adalah takwa Dan orang yang Paling mulia di sisi Allah Adalah Orang yang bertakwa Paling mulia Maka Tanpa Islam ini Maka kita Tidak akan pernah Bisa mengenal Yang namanya Apa itu Takwa Kalau kita melihat Dari satu sisi Satu sisi saja Berkenaan dengan Nikmat Allah Yang ada kita Rasakan saat ini Dari nikmat Udara saja Dari satu sisi Nikmat kita Diberikan Allah Udara ini saja Kita tidak akan Pernah bisa mengganti Kita bebas Di luar sana Kita menghirup udara Yang telah Allah Berikan kepada kita Kita Sini bisa Menghidup udara Dan udara Itu adalah nafas kehidupan kita Tanpa udara Kita akan Mati Dari nikmat Ini saja Kita untuk Mengganti Itu Angen Satu nikmat Apalagi Allah telah Memberikan kita Berbagai macam Kenikmatan Bia corong Nengganti Wa intaudu Nikmat Allah Jika kalian Jika kalian ingin Menghitung Nikmat Allah Ini Kalian tidak akan Pernah mampu Menghitung Kita tidak pernah Mampu Dari satu nikmat saja Itu Udara Bayang Satu nikmat udara Yang telah diberikan Allah Kita tidak bisa Menghitung Coba Bayangkan Ketika kita Mungkin Pernah ada Di antara Saudara kita Keluarga kita Yang Masuk rumah sakit Karena sakit Pernah enggak Pernah Lihat enggak Ketika di rumah sakit Itu ada Seorang pasien Yang diberikan Oksigen Bantuan oksigen Itu sudah berapa Bayarnya Mungkin Hitungan per kilo Atau berapa Saya sendiri kurang tahu Berkenaan di rumah sakit Atau per liter Entahlah Kita harus bayar Di rumah sakit Itu oksigen Sedangkan kita Yang di luar ini Menghirup udara Secara bebas Dan ini adalah Nikmat Allah Yang seharusnya Kita sebagai manusia Yang berakal Dari satu nikmat saja Ini kita sudah Harusnya bisa Menggunakan akal kita Untuk berpikir Ya Allah yang telah Memberikan saya Kenikmatan Dari satu Kenikmatan Berupa Udara saja Ya Aku Raksa Enggantar Belum lagi Kenikmatan Mata kita Kenikmatan Pendengaran kita Kulit kita Yang untuk Meraba Lidah kita Mulut kita Yang untuk Merasakan Ya Semua nikmat Yang telah Allah berikan Ini biaya Caranya ganti Ganti Amal solehmu Tidak akan Pernah bisa Tidak akan Pernah bisa Tidak pernah bisa Kita menghitung Nikmat Allah Apalagi Menggantinya Menghitung Maka ketika Ada perintah Allah Untuk Mentauhidkan Allah Tanpa Mensekutukannya Untuk Beribadah Kepada Allah Nik kita Sebagai manusia Sebagai Hamba Allah Mengaku Sebagai Hamba Allah Nik sampai Orang Gilem Taat Kok kebangetan Bisa dibahami Nggak Kok kebangetan Sedangkan Kita Ketika ada Suatu masalah Dan Saat itu Kita tidak bisa Memecahkannya Contohnya Misalnya Butuh duit Aku butuh duit Tinggu Sesuatu hal Yang sangat urgent Kemudian Ada Saking Mumeti Orang Sebeleng Misalnya Aku Gulein Dina Aku Serang Didit Kasarannya Contoh Aku Serang Didit Kemudian Ada Seseorang Si A Yang Memberikan Bantuan Dari Apa Yang Kita Butuhkan Contohnya Kita Saat itu Butuh Uang Dua Juta Untuk Sesuatu Yang Sangat Urgen Kemudian Ada Seorang Si A Yang Memberikan Kepada Kita Uang Dua Juta Kira Kira Apa Yang Kita Lakukan Bagaimana Perasaan Kita Kepada Si A Pasti Kita Akan Mengucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Bener Ini Manusiawi Tapi Itu Hanya Ukuran Manusia Yang Membantu Sekali Kita Pasti Akan Dan Macem-macem Yang keluar Dari Mulut Kita Memuji Si A Ini Karena Telah Memberikan Bantuan Kepada Kita Bener Kita Lupa Akan Nikmat Yang Telah Belikan Allah Berikan Kadang Tidak Terpikir Sampai Disitu Maka Disini Saya Membukakan Pikiran Kita Membukakan Hati Kita Inilah Dalam Zikrullah Mengingat Allah Mengingat Apa Yang Telah Allah Berikan Berupa Nikmat Maka Sudah Sepantasnya Kita Ketika Allah Memberikan Kita Sebagai Akal Akal Ini Allah Mengaruniakan Akal Ini Dimana Akal Ini Tidak Diberikan Kepada Makhluk Ciptaan Selain Manusia Kewan Orang Diakal Tumbuhan Orang Diakal Di surat Atin Inna Kholak Watin Wazaitun Waturisina Wahadal Baladil Amin Lakot Kholak Nal Insana Fi Aksani Takwin Seperti itu Lakot Kholak Nal Insana Fi Aksani Takwin Naik kita Sholat Kadang Imam kan Baca itu Surat Atin Apa Surat Atin Misalnya Surat Yang Sering Tapi Disitu Ada Ayat Yang Berbunyi Lakot Kholak Nal Insana Fi Aksani Takwin Artinya Apa Sungguh Lakot Kholak Nal Sungguh Telah Kami Ciptakan Telah Aku Ciptakan Allah Lakot Kholak Nal Insan Manusia Fi Aksani Tafin Dalam Bentuk Yang Sebaik Baik Termasuk Diberi Akal Diberi Bentuk Yang Bagus Rupa Yang Bagus Diberi Akal Lain Dengan Makhluk Ciptaan Yang Lainnya Akal Dan Sebagainya Manusia Diberi Akal Maka Ayat Ayat Selanjutnya Kemudian Kami Turunkan Derajat Kederajat Yang Serendah Rendah Ini Sudah Menjadi Sunatullah Manusia Pada Dasarnya Jangan Mengira Kita Jatah Suga Kita Itu Jatah Meraka Kita Telah Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bentuk Yang Sebaik Baiknya Termasuk Diberi Akal Kemudian Lakat Kholak Nal Insan Nafi Asant Summa Rodat Nahu Aswala Sabini Kemudian Kami Turunkan Derajat Kederajat Yang Serendah Rendah Ini Sunatullah Sebagai Hamba Tetapi Kita Diberi Kabar Gembira Di Ayat Selanjutnya Apa Artinya Kecuali Orang Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Nah Ini Kecuali Orang Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Itu Akan Ditinggikan Derajanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Iman Dan Amal Soleh Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Pelajari Ra'isa Tukau Berdenduk Sendiri Ra'isa Iman Itu Sesuatu Yang Harus Di Pelajari Nah Buah Dari Iman Adalah Amal Soleh Contoh Seperti Sholat Jagat Puasa Haji Berbuat Baik Kepada Ibu Bapak Mu'amalah Kepada Tetangga Itu Amal Soleh Tetapi Dasarnya Adalah Iman Kemudian Buah Dari Iman Ini Adalah Amal Soleh Maka Jum'amalah Jum'amalah Dari Hal Ini Ketika Iman Tidak Kita Belajari Dikuatirkan Amal Soleh Kita Akan Serampangan Maka Kita Bergumpul Disini Akan Membahas Berkenaan Dengan Masalah Iman Masalah Iman Yang Nanti Ketika Iman Ini Sudah Tertancap Maka Amal Soleh Kita Akan Insya Allah Akan Lurus Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Karena Iman Ini Mencakup Bisa Mencakup Ma'rifatullah Mengenal Allah Kemudian Ma'rifatullah Rasul Mengenal Rasul Kemudian Ma'rifatullah Dindul Islam Mengenal Islam Dengan Tiga Permasalahan Ini Maka Kita Bisa Mengetahui Siapa Allah Dengan Belajar Berkenaan Ma'rifatullah Rasul Kita Bisa Mengenal Siapa Rasul Allah Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Sabda Rasul Allah Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Hadis Rasul Allah Kemudian Ma'rifatullah Dindul Islam Adalah Apa Itu Islam Kenapa Ketika Kita Di Kotbah Jumat Pasti Kotip Berpesan Bahwasannya Kita Diperintahkan Untuk Dianjurkan Untuk Mensyukuri Nikmat Iman Dan nikmat Islam Karena Islam Ini adalah Satu-satunya Din Suatu-satunya Agama Yang Bisa Menyelamatkan Kita Kelak Kelak Akhir Agama Lain Kemarin Sudah Di Surat Surat Al-Imran Surat 3 Ayat 19 Surat 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 3 Ayat 19 Surat Dina Dina Inda Allah Islam Artinya Sesungguhnya Din Atau Agama Yang Diridui Di sisi Allah Hanyalah Islam Inad Dina Inda Allah Islam Jadi Hanya Satu-satunya Agama Yang Diridui Allah Pencipta Langit Pencipta Bumi Pencipta Alam Semesta Termasuk Pencipta Kita Ini Meridui Hanya Din Din Dina Islam Satu-satunya Din Yang Diridui Jadi Allah Tidak Pernah Meridui Yahudi Tidak Pernah Meridui Nasrani Tidak Pernah Meridui Buddha Tidak Pernah Meridui Nanti Akan Saya Jelaskan Terkenaan Dengan Din Islam Ini Ketika Kita Sudah Masuk Ke Ma'rifatul Din Islam Jadi Kita Sabar Dulu Ketika Kita Rutin Dalam Belajar Ini Maka Kita Akan Sampai Ke Materi Itu Inad Din Inda Allah Islam Jadi Inilah Din Satu-satunya Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Harus Menjadi Akidah Kita Harus Menjadi Akidah Kita Allah Tidak Pernah Meridui Din Din Selain Islam Nah Terus Din Selain Islam Itu Piyah Yahudi Nasrani Itu Dindin Dinduatan Manusia Nanti Insya Allah Akan Saya Terangkan Di Lain Din Dinduatan Manusia Sendiri Karangan Karangan Dari Manusia Tapi Kalau Allah Mengatakan Bahwa Inadina Inda Allah Ini Harus Menjadi Pegangan Kita Akidah Kita Bisa Tiba Ini Kemudian Di Ayat 85 85 Masih Di Surat Alimron Sing Payu Cuma Islam Kelak Di Akhirat Lian Nera Payu 85 Sudah Ketemu Coba Dibacakan Salah Satu Artinya Mas Nanang Coba Coba Allah Allah Mengatakan Wa Mayyab Tagi Vairal Islam Dan Barang Siapa Mencari Agama Selain Islam Disitu Sebutkan Falan Falan Itu Sekali Kali Tidak Bukan Tidak Akan Diterima Tapi Sekali Tidak Diterima Agama Selain Dinul Islam Di Akhirat Tidak Akan Terima Dan Di Akhirat Dia Termasuk Orang-orang Yang Rugi Dan Di Akhirat Dia Termasuk Orang-orang Yang Merugi Ini Harus Menjadi Pegangan Kita Bahwa Islam Satu-satunya Din Yang Diritui Allah Dan Islam Harus Kita Pegang Teguh Sampai Kita Mati Bisa Dipahami Ini Harus Menjadi Akidah Kita Walaupun Nyawa Sampai Keluar Ataupun Nyawa Sebagai Taruhannya Maka Di Hati Kita Tetap Ada I Ada I Islam Itulah Sedikit Sekelumit Kita Berkenaan Dengan Dinul Islam Maka Yang Menjadi Akidah Kita Bahwa Islam Satu-satunya Din Yang Diritui Allah Di Muka Bumi Selainya Batil Karena Ada Dinullah Ada Dinul Malik Dinullah Itu Jelas Islam Sebagaimana Yang Tercantum Di Al-Quran Dinul Malik Nah Ini Macem-macem Nanti Pak Insya Allah Ketika Saya Sampai Materi Akan Saya Jelasin Berkenaan Dinul Malik Ini Agama Raja Agama Penguasa Penguasa Itu Bisa Jadi Ulama Bisa Jadi Pemimpin Bisa Jadi Toko Masyarakat Bisa Jadi Kiai Bisa Jadi Rahib Jadi Yang Membuat Ini Dinul Malik Agama Selain Islam Bisa Dipahami Bisa Ya Jadi Harus Dipegangan Akhidah Kita Jangan Ragu-ragu Ketika Kita Menampakkan Keislaman Bisa Sesungguhnya Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Tentunya Dengan Bingga Islam Maka Dia Adalah Sebaik Baik Mahluk Di Muka Bumi Maka Jangan Oh Isin lah Kita Menampakkan Keislaman Sebagai Memakai Baju Koko Ini Tidak Menampakkan Rasa Malu Ketika Dia Menampakkan Keislaman Karena Kita Sebaik Malu Innal Ladina Kafaru Min Ahlil Kitab Al Musriki Nafi Nari Jahanam Ula Ika Umul Syahrul Bari Artinya Sesungguhnya Orang Orang Kafir Dari Ahli Kitab Dan Orang Orang Musrik Orang Kafir Bagianya Dari Ahli Kitab Dan Orang Orang Musrik Innal Ladina Kafaru Sesungguhnya Orang Kafir Innal Ladina Kafaru Min Ahli Kitab Dari Ahli Kitab Wal Musrikin Dan Orang Orang Musrik Innal Ladina Kafaru Min Ahli Kitab Wal Musrikin Afi Nari Jahanam Mereka Kekal Di Dalam Neraka Dan Mereka Adalah Seburuk Buruk Mahluk Jadi Allah Menghinakan Orang Orang Kafir Jadi Orang Selain Islam Adalah Orang Seburuk Buruk Mahluk Sedangkan Kaum Muslimin Ada Sebaik Baik Maka Jangan Sekali Kali Kita Isin Menampakan Keislaman Kita Kadang Kita Ketika Kita Berada Di Dalam Suatu Kelompok Kadang Kita Pak Solat Isin Ketika Terdengar Panggilan Adhan Wah Akbar Wah Akbar Awade Pak Solat Menampakan Keislaman Kita Kadang Isin Wah Ra'ina Aku Ijek Kumpul Penggedi Penggedi Kok Aku Ape Pamit Solat Nah Ini Jangan Sampai Seperti Ketika Allah Memanggil Maka Langsung Kita Sambut Panggilan Itu Ini Kalau Kita Mau Menggunakan Akal Kita Dari Nikmat Itu Saja Kok Kebangetan Sampai Kita Tidak Telah Diberi Akal Tapi Kita Tidak Mau Menggunakan Akal Kita Untuk Berpikir Ke Arah Sana Berpikir Ke Arah Bagaimana Allah Telah Memberikan Kepada Saya Terima Sisi Mau Aku Rang Juta Ketika Aku Dibur Rang Juta Aku Tak Puji Setengah Mati Allah Telah Memberikan Kita Ketika Kita Masih Kecil Sampai Dewasa Sekarang Udara Dari Satu Nikmat Udara Kita Kruskan Udara Satu Liternya Rumah Sakit Mungkin 10.000 Atau 20.000 Berapa Liter Udara Yang Sudah Kita Hidup Berapa Maka Sambutlah Panggilan Allah Bisa Dibahami Bisa Insya Allah Insya Allah Selamat Selamat Semoga Selamat Tercurah Kepada Rasulullah Selamat Selamat Keluarganya Sahabatnya Dan orang Orang Yang Mengikuti Sunnah Jemaah Berkenaan Dengan Materi Kemarin Yang Saya Sampaikan Kemarin Berkenaan Dengan Fadillah Fadillah Tolabul Ini Saya Rasa Kemarin Saya Sudah Cukup Mas Uki Juga Kemarin Sudah Ketika Kemarin Dulu Kita Berkenaan Dengan Fadillah Tolabul Ini Juga Pernah Saya Sampaikan Masih Ingat Bahwasannya Malaikat Akan Menaungi Rumah Yang Didalamnya Adalah Majlis Ilmu Dan Sebagainya Bahkan Para Malaikat Para Manusia Kemudian Sampai Ikan Ikan Di Laut Mendoakan Memohonkan Ampun Kepada Para Penuntut Ilmu Dan Masih Banyak Lagi Dan Inilah Yang Sedang Kita Lakukan Inilah Yang Sedang Kita Lakukan Maka Jangan Sampai Kita Yang Sudah Mempunyai Iming Pahala Ini Kita Siasakan Bagaimana Menyanyakannya Dengan Tidak Mendatangi Majlis Taklim Ini Ada Sesuatu Yang Sesuatu Yang Sangat Merugi Kita Sudah Punya Majlis Ilmu Padahal Di Dalam Majlis Ilmu Fadilahnya Begitu Banyak Dan Pasti Ada Pahala Yang Mengalir Ketika Kita Mendatangi Majlis Ilmu Tapi Kadang Kita Sulit Untuk Mendatangi Majlis Ilmu Kita Jujur Saja Tapi Mudah Mudah Dengan Ini Kita Olah Terus Keimanan Kita Pak Insya Allah Kita Akan Dengan Mudah Melangkahkan Kaki Kita Untuk Menuju Majlis Ilmu Ini Yang Penting Kita Inamal Amal Biniat Sesungguhnya Setiap Amal Tergantung Dari Niatnya Ketika Kita Sudah Memfokuskan Kita Untuk Tolabul Ilmi Dalam Kondisi Apapun Kita Tetap Mendatangi Kecuali Dalam Kondisi 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 Sakit Tidak Enak Badan Dan Sebagainya Maka Tetapi Fadilah Fadilah Ini Jangan Sampai Kita Lewatkan Begitu Saja Dan Ilmu Nanti Yang Akan Menjaga Kita Ilmu Yang Akan Menjaga Kita Kalau Boleh Saya Ibaratkan Itu Botol 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 Itu Kalau Kosong Itu Ditutuk Si Tiktok Mesti Pecah Bener Kosong Tapi Kalau Botol Itu Kemudian Diisi Cairan Semen Maka Dia akan Sulit Untuk Di Pecahkan Seandainya Dipaksakan Untuk Dipecahkan Pun Semen Akan Tetap Kokoh Bener Begitu Juga Dengan Tubuh Manusia Tubuh Manusia Ibarat Botol Sedangkan Ilmu Saya Ibaratkan Semen Ketika Tubuh Manusia Ini Dimasuki Dengan Ilmunya Allah Berupa Al-Quran Maka Tubuh Kita Akan Kokoh Seandainya Pun Dipecah Dipaksa Kita Dipecah Raga Ini Tetapi Ruh Ruh Kita Tetap Masih Ada Ilmunya Ilmu Tidak Pernah Pilihan Yang Akan Menjaga Kita Yang Akan Menjaga Kita Iblis Iblis Tidak Berani Mengganggu Ahlul Ilmu Yang Sedang Tidur Karena Dia Justru Takut Kepada Orang Yang Sedang Tidur Tapi Berilmu Daripada Orang Ahli Ibadah Bisa Iblis Tidak Berani Menggoda Wong Turu Tapi Dia Berilmu Karena Ilmu Yang Menjaga Orang Yang Sedang Tidur Orang Alim Sedang Tidur Karena Ada Riwayat Iblis Ini Diwarili Yang Berilmu 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 Sintak Guda Sinti Tapi Aku Berilmu Karena Dia Berilmu Iblis Tau Akhirnya Dikuda Yang Sholat Ketika Ditanya Si Iblis Ini Kepada Rasulullah Ini Sholat Karena Orang Ini Tidak Berilmu Makanya Iblis Lebih Takut Kepada Orang Yang Berilmu Terpada Alim Dan Ini Yang Sedang Kita Lakukan Tolabul Ilmu Kulim Muslim Ini Pemotivasi Awal Mari Kita Buka Awasan Kita Berkenaan Dengan Allah Kita Melihat Ketika Kita Allah Memberikan Kepada Kita Mata Ketika Allah Memberikan Kepada Kita Pendengaran Ini Siapa Yang Memberikan Allah Mata Kita Tubuh Kita Yang Menciptakan Allah Seharusnya Mata Kita Telinga Kita Dan Hati Kita Kita Gunakan Untuk Apa Coba Dibuka Surat Al-A'rof Al-A'rof Itu Surat 7 Surat 7 Ayat 179 Surat 7 Ayat 179 Saya Ketemu Saya Ketemu Ya Saya Bacakan Langsung Ini Ngeri Kita Memahami Ayat Ini Ngeri Surat A'udhu Bila Bismillahirrahmanirrahim Ya Saya Bacakan Ya Al-Bilayam Asyaitan Wajim Walakot Darok Nah Lijahan Nama Kasih Rominaljini Walins Lahum Kuluh Layak Kuluh Nabiha Walahum A'yunun Lah Yubsiru Nabiha Walahum A'danun Lah Yasma'un Nabiha Ula Ika Kal'an Am Balhum Adolu Ula Ika Humul Wafidu Coba Dibacakan Artinya Mas Oke Dan Sesungguhnya Kami Jadukan Untuk Isin Naraka Jahanam Kebanyakan Dari Jin Dan Manusia Mereka Mempunyai Hati Tapi Tidak Dipergunakannya Untuk Memahami Ayat Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dipergunakannya Untuk Lihat Tanda Tanda Kebuasan Allah Dan Mereka Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Dipergunakannya Untuk Mendengar Ayat Allah Mereka Seperti Seperti Tidak Mereka Lebih Sesat Lagi Mereka Itulah Orang Orang Yang Malai B Kita Membaca Dengan Mata Hati Tentunya Saya Ulangi Lagi Dan Sungguh Coba Diperhatikan Ini Ayat Ini Ini Berkenaan Dengan Nikmat Allah Yang Telah Berikan Kepada Kita Baik Itu Nikmat Mata Nikmat Pendengaran Dan Nikmat Hati Hati Ini Akal Kenapa Disini Disebutkan Jin Dan Manusia Karena Jin Dan Manusia Ini Adalah Kalau Disebut Dalam Bahasa Arab Ini Makhluk Mukholaf Makhluk Mukholaf Yaitu Jin Dan Manusia Artinya Apa Mukholaf Itu Yang Diberi Beban Syariat Untuk Beribadah Kepada Allah Betul Mek Kewan Kewan Itu Bukan Makhluk Mukholaf Tidak Diberi Beban Syariat Tidak Diberi Beban Ibadah Mek Allah Yang Diberi Beban Syariat Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanallah Yaitu Jin Dan Manusia Karena Kita Bukan Jin Kita Manusia Kita Membahas Kita Saja Dan Sungguh Akan Kami Isi Neraka Jahanam Banyak Dari Kalangan Jin Dan Manusia Ini Ini Sumpah Allah Bersumpah Sungguh Akan Kami Isi Neraka Jahanam Dari Kalangan Jin Dan Manusia Yang Seperti Apa Kita Nggak Bahas Jin Kita Bahas Kita Maksus Manusia Yang Seperti Apa Mereka Manusia Yang Seperti Mereka Yang Memiliki Hati Atau Akal Tapi Tidak Dipergunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Tidak Menta Ada Buri Ayat Ayat Allah Hati Ini Akal Ini Yang Telah Diberikan Kepada Allah Tetapi Tidak Digunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Kadang Digenderus Nek Pas Apa Itu Ramadan Genderus Tetapi Tidak Dikadaburi Tidak Dipahami Ayat Ayat Nyanggur Dijur 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 Kaya Sakatam Perang Dus Sampai Ayat Ini Dilewati Tapi Kalau Kita Pahami Dengan Hati Ayat Ini Ngeri Sungguh Akan Kami Padati Isin Raka Jahanam Ini Dengan Kebanyakan Dindan Manusia Yang Memiliki Hati Diberikan Oleh Hati Akal Tetapi Tidak Digunakan Untuk Tapi Tidak Digunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Dan Kita Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Sampai Insya Allah Diberikan Ke Istiqomah Untuk Seterusnya Kita Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Tadabur Bi Ayat Ini Yang Harus Kita Syukuri Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Istiqomah Maka Tekadkan Hati Kita Untuk Tetap Kita Bisa Tolabul Ilmi Dalam Rangka Tadabur Bi Ayat Ilmi Sehingga Ayat Ini Tidak Mengenah Kepada Kita Mudah Tidak Maksudnya Dari Satu Karunia Allah Berupa Hati Kemudian Kemudian Akan Kami Isi Neraka Jalan Dari Kalangan Jalan Manusia Yang Memiliki Hati Tapi Tidak Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Kemudian Mereka Yang Memiliki Mata Kita Punya Mata Yang Memberikan Siapa Diberikan Oleh Allah Mata Kita Ini Kita Berikan Kenikmatan Berupa Mata Tetapi Mata Ini Mata Yang Nempel Di Kepala Kita Ini Tidak Digunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kebesaran Malah Justru Kita Gunakan Untuk Maaf Ini Misalnya Gulek Situs Perman Kita Mendeloi Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Ini Yang Akan Menjadi Siksa Kelak Mata Kita Akan Dimintai Pertanggungan Jawan Bok Guna Kaya Apa Motomu Paham Tidak Maksudnya Dan Kita Insyaallah Ketika Kita Maka Kita Akan Bisa Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Nanti Akan Saya Jelaskan Terkenal Dengan Mata Ini Mereka Yang Mempunyai Telinga Tapi Tidak Digunakan Untuk Mendengarkan Ayat-ayat Allah Telinga Kita Nanti Akan Dimintai Pertanggungan Jawab Juga Nek Orang Menggunak Sebagai Mestinya Maka Allah Akan Memasukkan Kita Kedalam Raka Jalan Ngeri Ketika Ketika Kita Tadarus Al-Quran Di Waktu Bulan Rom Adan Ayat Lewat Tidak Terus Tanpa Ada Ketaran Di Karena Kita Tidak Menta Daburi Tapi Tapi Kalau Dibacakan Seperti Ini Krok-krok Kedih Iya Inilah Pentingnya Kita Bermajlis Ilmu Berkenaan Dengan Iman Terus Orang-orang Seperti Ini Yang Mempunyai Mata Tidak Dikunakan Untuk Melihat Tanda Kebesaran Allah Mempunyai Hati Tidak Untuk Diberi Telinga Tidak Untuk Mendengarkan Ayat Ayat Allah Mereka Itu Seperti Apa Binatang Ternak Ngerti Binatang Ternak Sapi Kambing Pepi Ini Jajal Kambing Kue Lungono Juhar Kira Kambing Tekan Juhar Rakyat Tekan Mungkin Juhar Tekan Tanamas Mungkin Juhar Tekan Bertikung Mungkin Juhar Tekan Dokter Cipto Mungkin Juhar Tapi Kebelasak Juhar Tuku Katok Maka Diumpamakan Oleh Orang Yang Mempunyai Mata Tapi Tidak Digunakan Dan Sebagainya Tadi Mereka Seperti Binatang Ternak Bahkan Lebih Sesat Lagi Kemudian Di akhir Ayatnya Mereka Itu Orang Yang Lengah Lengah Daripada Mengingat Allah Subhanahu Yang Telah Memberikan Kepada Kita Berbagai Macam Kenik Kenik Mata Coba Kita Mari Mulai Sedikit Berpikir Dengan Mata Mata Yang Kita Punya Digunakan Untuk Apa Harusnya Melihat Tanda Kebesaran Allah Mata Ini Kita Gunakan Seharusnya Kita Gunakan Untuk Melihat Tanda Tanda Kebesaran Allah Setelah Kita Melihat Tanda Kebesaran Allah Maka Hati Kita Akan Tafakur Berpikir Kita Lihat Kalau Kita Melihat Sekali 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 Mungkin Belum Pernah Dengan Semua Lakukan Tapi Coba Jajal Malam Nanti Entah Jam 10 Jam 11 Jam 12 Mau Silahkan Dan Dengan Keluar Dengan Lihat Ke Atas Ini Mata Untuk Melihat Tanda Kebesaran Apa Yang Jena Lihat Angkasa Raya Yang Sangat Luas Kepunyaan Siapa Kau Kisah Ngerti Ada Ayat Bismillah Lihat Kepunyaan Allah Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Ini Kita Lihat Kalau Coba Kita Renungkan Lagi Seperti Apa Ya Kita Melihat Dari Arsnya Allah Kita Itung Ngitungan Akal Akalan Kita Bahwasannya Kita Pakai Dulu Kita Kan Sekolah Ada Yang Namanya Teori Berkenaan Dengan Alam Semesta Itu Teori Big Bang Benar Teori Big Bang Berkenaan Dengan Alam Semesta Bahwasannya Di Dalam Alam Semesta Itu Ada Beribu Galaksi Benar Beribu Macam Galaksi Berjuta Juta Malahan Galaksi Di Dalam Teori Big Bang Itu Maksudnya Angkasa Raya Luas Dan Dari Arsnya Allah Mungkin Galaksi Galaksi Itu Kalau Kita Melihat Mungkin Dan Di Antara Berjuta Juta Galaksi Itu Ada Satu Yang Namanya Galaksi Bima Sakti Pernah Mendengar Di sekolah Galaksi Bima Sakti Dan Di Dalam Galaksi Bima Sakti Ini Misalnya Arsnya Allah Kemudian Berjuta Juta Galaksi Salah Satunya Itu Galaksi Bima Sakti Ini Alam Semesta Budini Sak Ngono Berjuta Juta Galaksi Disitu Ada Galaksi Bima Sakti Kalau Dilihat Dari Atas Cili Pogedi Cili Karena Disini Ada Berjuta Juta Ada Salah Satu Yang Namanya Galaksi Bima Sakti Dan Di Dalam Galaksi Bima Sakti Itu Ada Yang Pluto Merkurius Mars Jupiter Ini Di Tambah Cili Mana Karena Dalam Galaksi Bima Sakti Mars Merkurius Pluto Bumi Matahari Itu Tambah Kecil Sekali Dan Di Dalam Antara Merkurius Ada Yang Namanya Bumi Dan Kita Tinggal Di Bumi Kita Tinggal Di Bumi Yang Bernama Bumi Itu Luas Ada Amerika Ada Lihat Terus Kalau Dilihat Dari Amerika Indonesia Inggris Itu Tambah Cili Karena Bumi Sudah Terbagi Ini Untuk Membuka Wawasan Kita Dari Amerika Inggris Ada Yang Namanya Indonesia Kita Tinggal Indonesia Padahal Luas Kita Tinggal Di Semarang Terus Dari Arsnya Allah Tambah Cili Semarang Semarang Pleret Mugas Kan Tambah Kecil Padahal Ini Kota Ini Demikian Besar Dan Disitu Tinggal Yang Namanya Oke Nanang Pak Mail Ari Nanda Tambah Cili Nah Ini Ini Membuka Wawasan Itu Untuk Melihat Tanda Tanda Kebesaran Allah Betapa Kita Ini Kecil Sedangkan Allah Allahu Akbar Macem Macem-macem Ini Untuk Membuka Wawasan Kita Maka Dari Dari Sini Kita Tidak Dijelaskan Kita Pernah Berpikir Seperti Itu Pernah Dak Gue Mikir Ketok Yang Saya Bertah Mungkin Pernah Dak Berpikir Monodrak Untuk Berpikir Tidak Pernah Tidak Pernah Tidak Pernah Tidak Pernah Maka Ini Untuk Membuka Wawasan Kita Bahwasannya Kita Ini Kecil Allahu Akbar Terjemahin Main Dari Sini Bisa Kebuka Wawasan Kita Iya Tidak Ada Perintah Larangan Maka Kita Tati Karena Allahu Akbar Kita Ini Ya Allah Di Dendok Kok Sehingga Samanya Allah Kita Apa Lalu Naik Wisk Gede Kok Jadi Seorang Pembangkang Ayatnya Seperti Itu Nanti Tidak Tuduh Mungkin Ikin Anda Coba Dibuka Al-Baqarah Surah 2 Ayat 164 Ini Untuk Membuka Wawasan Kita Berdekaan Dengan Penciptaan Alam Semesta Yang Bisa Kita Lihat Dengan Mata Kita 64 64 64 Ya Al-Baqarah Maksud Ketemu Al-Baqarah Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Ini Berkenaan Dengan Ayat Ayat Kaunia Yang Yonek Romantin Kita Baca Apa Adanya Tanpa Ada Penekanan Di Dalam Mati Kita Ini Kabar Dari Allah Bahwa Sesungguhnya Penciptaan Langit Dan Bumi Silih Bergantinya Siang Dan Malam Kok Isu Malam Siang Kemudian Bahtera Yang Berlayar Di Laut Membawa Apa Yang Berguna Bagi Manusia Dan Apa Yang Telah Allah Turunkan Dari Langit Berupa Air Lalu Dengan Air Itu Dia Hidupkan Bumi Setelah Mati Saling Saling Membutuh Pengisaran Angin 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 Dikendalikan Antara Langit Dan Bumi Sungguh Itu Terdapat Tanda-tanda Kesaan Kebesaran Allah Bagi Kaum Yang Mau Berfikir La Ayati Lai Ya Kita Mau Membuka Mata Kita Untuk Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Kemudian Setelah Kita Melihat Kita Berfikir Dengan Akal Kita Kita Memahami Dengan Hati Kita Maka Kita Akan Melihat Allahu Akbar Kita Ini Tapi Banyak Manusia Yang Ingkar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Tempat Kalian Saja Wais Deluk Nola Solat Itu Adalah Suatu Yang Jelas Pasti Ya Sebagai Perintah Kepada Seorang Yang Namanya Muslim Tapi Lihat Di Musalah Musalah Ini Kebak Opa Sepi Banyak Manusia Yang Ingkar Sepi Jujur Wai Sepi Selaku Yo Sepi Hanya Orang Orang Yang Dirahmati Oleh Allah Yang Mau Melangkakan Kakinya Mendekati Rumah Rumah Allah Maka Dari sini Kita Bisa Berfikir Rumah Allah Yang Memberikan Kita Riski Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Allahu Akbar Tadi Kenapa Kita Tidak Mau Mendatangi Rumah Berkenaan Dengan Perintah Kita Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata Maka Dari Melihat Tanda Kebesaran Allah Maka Kita Akan Merasa Bahwa Diri Ini Kecil Dan Ketika Diri Kita Kecil Kita Akan Menghamba Kepada Allah Rob Semesta Alam Kita Akan Tunduk Kepada Perintah Dan Marangan Bisa Dipahami Di Ayat 28 Masih Alba Korah Jadi Mulai Jam Berapa Jam 8 8 Lebih Eh 8 15 Kurang 10 Menit Surat 2 Ayat 28 Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bisa Ketemu Kaifat Ta'furu Billahi Wakuntum Amwatam Fa'ahyakum Sumayum Mitukum Sumayuhyikum Sumayilahi Turja'un Baik Ini berkenaan Dengan Diri Kita Bagaimana Kamu Bisa Ingkar Kepada Allah Melanggar Larangan Allah Tidak Taat Kepada Allah Padahal Kamu Dulunya Mati Kek Rano Popone Ya Dulunya Kamu Tidak Ada Lalu Dia Menghidupkan Kamu Ya Dulu Kita Tidak Ada Kemudian Bapak Ibu Kita Bercengkrama Guyonan Terus Dari Kita Berarti Kita Ya Padahal Kamu Dulunya Rano Mati Dia Menghidupkan Kamu Dari Rahim Ibu Kita Ya Taham Ya Dulunya Kita Tidak Ada Dulunya Kamu Mati Tidak Ada Rano Disyiki Murum Pira Sik 25 Tahun Yang Lalu Pening Tidak Ada Kemudian Dilahirkan Dari Rahim Ibu Allah Allah Menghidupkan Kamu Kemudian Setelah Sampai Dewasa Nah Ini Ayat Ini Kemudian Dia Mematikan Kamu Setelah Menghidupkan Dimatikan Lagi Persaya Persaya Setelah Kita Hidup Ini Nanti Allah Akan Mematikan Kita Ayat Bagaimana Kamu Bisa Ingkar Kepada Allah Padahal Kamu Mati Kemudian Allah Menghidupkan Kita Ini Dari Rahim Ibu Kemudian Dia Mematikan Lagi Artinya Setelah Kita Dewasa Kemudian Ajal Kita Sampai Usia 40 Misalnya Allah Mematikan Kita Paham Sampai Sini Lalu Dia Menghidupkan Kamu Kembali Menghidupkan Kamu Kembali Kapan Ya Umul Untuk Dimintai Pertanggungan Jawab Dari Apa Yang Telah Diberikan Allah Baik Dari Pendengaran Penglihatan Dan Hati Itu Dari Dimintai Pertanggungan Jawab Orang Diberitakan Sia Sia Kita Dimintai Pertanggungan Jawab Dari Apa Yang Sampai Rizki Yang Telah Kita Terima Dimintai Bawa guna Tidak Apa Rizkimu Rizkimu Bawa gula Tidak 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 Dapat Dari Mana Kamu Belanjakan Kemana Sampai Sedimankan Itu Kamu Dapat Dari Barang Haram Atau Kamu Dapat Dari Barang Halal Kalau Dapat Dari Barang Halal Terus Kamu Belanjakan Kemana Ini Akan Disa Dan Ini Lalu Dia Menghidupkan Kamu Kemudian Kepadanya Kamu Dikembalikan Dikembalikan Kita Nanti Akan Kembali Kepada Allah Untuk Menerima Siksa Allah Atau Mendapatkan Nikmat Dari Allah Itu Rangkaian Dari Kita Sebagai Manusia Ini Untuk Muka Awasan Kita Maka Pentingnya Belajar Jangan Sampai Kita Miss Perkenaan Gantul Labul Meskipun Hanya Seminggu Sekali Seminggu Tapi Isinya Padat Dalam arti Untuk Menggugah Keimanan Kita Membuka Mata Hati Kita Memfungsikan Kembali Nikmat Nikmat Yang telah Allah Berikan Yang selama Ini Tertutup Mata Kita Dulu Tertutup Kemarin Kemarin Sekarang Kita Buka Dengan Membaca Ayat Ayat Allah Seperti Penutup Buka Surat Gofir Surat 40 5 8 Surat Surat Gofir Atau Al-Mu'min Ini Gofir Atau Al-Mu'min Al-Mu'min Gofir Al-Mu'min Gofir Gofir Atau Al-Mu'min Ayatnya 58 Sudah ketemu Anda Bun Surat 40 Ayat 58 Allah Allah Subhanahu Al-Mu'min 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 Dan tidak sama Orang yang buta Dengan orang yang melihat Kira-kira Orang buta Dan orang yang Bisa melihat Kira-kira podo Podo Betul Orang yang bisa melihat Itu melihat Itu Padang Wah Ini apa itu kopi Ini apa itu HB Ini apa itu Al-Quran Tapi orang buta Dia harus merabah-rabah dulu Nah kita langsung Al-Quran Tapi orang buta Terus apakah sama Kan tidak Tidak sama Orang buta Dengan orang yang melihat Dan tidak sama Pula orang yang Beriman Dan mengerjakan Kebaikan Dengan orang-orang Yang berbuat kejahatan Tidak sama Beriman Dengan orang Yang berbuat kejahatan Tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah sama Tentu tidak sama Orang beriman Orang beriman akan Melakukan segala Kegiatannya Segala Aktifitasnya Untuk taat Dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini ciri orang beriman Tapi orang Suka berbuat kejahatan Orang gelem Pasang togel Zina Maksiat konsolat Rak gelem Apakah sama Orang sama Hanya sedikit Dari kamu Yang mengambil Pelajaran Berkenaan Dengan Kolilam Mata Tadakaru Sedikit Orang yang Mau mengambil Pelajaran Perbedaan Antara orang Buta Dengan orang Yang melihat Bagaikan Orang Buta Ini orang Yang bodoh Tidak Berilmu Orang Yang melihat Adalah orang Yang Bisa dipahami Jadi tidak sama Orang yang buta Artinya orang yang bodoh Dengan orang yang melihat Orang bodoh Sangat jauh Perbedaannya Dibanding Di Perbandingkan Kalau disini Orang buta Itu orang yang Tidak taat Kepada Allah Yang selalu Berbuat Kejahatan Orang yang melihat Disamakan Dengan orang Orang yang beriman Yang selalu Tunduk dan taat Kepada aturan Allah Itu Jelas Maka dari sini Kita bisa berpikir Kita menggunakan Akal kita Kita melihat Menggunakan mata kita Kita menggunakan Telinga kita Untuk Takarub Ya Maka Sekali lagi Kita disini Bukan Membahas Berkenaan Dengan sholat 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 Bacaan Tidak Kita bicara Saat ini Kita tekankan Berkenaan Dengan iman Ini kan berkenaan Dengan iman Semua Ada iman Akhir Kita akan Nanti akan Dikembalikan Pada saat Di hari akhir Nanti Kembali Kepada Allah Disana Akan ada Pertanggungan Jawaban Iman 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 Kepada Ruhu Biah Allah Penciptaan Berkenaan Dengan Langit Dan Bumi Yang bisa Membuka Akal Pikiran Kita Supaya Kita Taat Dan Tuduk Kepada Allah Subhanahu Meskipun Satu Ahad Sekali Satu Minggu Sekali Nek Mau Ditambai Satu Minggu Dua Kali Silahkan Monggo Itu Kesepakatan Bersama Tapi Nek Disepakati Mari kita Tetapi Nek Kita Bisa Mendapat Ilmu Seperti Ini Monggo Silahkan Cari Angil Berkenaan Dengan Seperti Ini Pemahaman Berkenaan Dengan Iman Ada Tapi Sulit Kita Mencari Kajian Seperti Ini Kajian Berkenaan Dengan Mengajak Kepada Kebaikan Ayo Solat Tapi Penekanan Terhadap Iman Seperti Ini Boleh Know Ada Tapi Angil Maka Berluntunlah Kita Yang Bisa Kita Belajar Berkenaan Dengan Iman Dan Saya Berharap Kita Bisa Istiqomah Saya Tidak Berharap Apa-apa Hanya Allah Yang Tahu Dengan Niat Saya Mengajar Disini Lillahi Tala Tidak Mengharap Apapun Dari Minas Lillahi Tala Saya Akan Merasa Senang Bisa Sebagai Wasilah Seseorang Untuk Menuju Hidayah Allah Itu Sudah Cukup Bagi Saya Allah Allah Yang Yang Akan Memberikan Balasan Dari Apa Yang Saya Niatkan Allah Yang Tahu Berkenaan Dengan Niat Saya Mengajar Apa Untuk Duit Dan sebagainya Allah Yang Tahu Niat Saya Hanya Ingin Berbagi Ilmu Untuk Mengajak Kita Kepada Takwa Kepada Allah Bisa Dipahami Jadi Mari Kita Mudah-mudahan Kita bisa Istiqomah Ya Taklim Satu minggu Sekali Setiap Ahad Insyaallah Nanti ketika Mungkin Jam 4 Atau jam 3 Pada hari Ahad Itu akan Saya Contact Melalui Grup Saya Infokan Pas Insyaallah Ini awakku Meriang-meriang Sidi Insyaallah Tetap Mangkat Tapi Mungkin Sampai Saya Tidak Bisa Jalan Mudah-mudahan Tidak Itu Mungkin Atau Saya keluar Kota Nanti Mungkin Saat Saya Keluar Kota Mungkin Nanti Ada Yang Ganti Jangan Khawatir Pokoknya Insyaallah Kita Istiqomah Penting Dengan Istiqomah Bisa Dipahami Oke Kalau Itu Kita Tutup Paling Pada Malam Hari Ini Tapi Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Pertanyaan Dari Apa Materi Yang Saya Sampaikan Jangan Keluar Dari Materi Dari Apa Yang Kita Bahas Tadi Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Ada Yang Belum Jelas Tapi Dari Yang Saya Terangkan Tadi Bisa Dipahami Bisa Ya Dari 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 Atau Kalau Mungkin Nanti Di Rumah Besok Bawa Carta Tidak Besok Nanti Dicatat Nanti Bisa Diklas Ini Kalau Nek Misalnya Dari Yang Om Ini Kok Aku Dari Aku Mau Taka Lali Dicatat Takokmu Apa Berkenan Dengan Materi Yang Kita Bahas Ini Tadi Aku Sampai Ngarep Ditakok Tidak Apa Ya Buk Neng Ngomah Kelingan Dicatat Genera Lali Pertanyaan Mu Nanti InsyaAllah Sebelum Kita Mulai Taklim Nanti Pak Aku Mau Tanya Dulu Nanti InsyaAllah Kita Bisa Tanya Jawab Di Awal Taklim Kita Dulu Bisa Dipahami Ini Tidak Ada Pertanyaan Bisa Dipahami Bisa Oh Ya Tadi Di Surah Alpohen Ayat 58 Di Ayatnya Ada Sedikit Sekali Kamu Ngambil Pelajaran Maksudnya Gimana Dari Siapa Yang Ngambil Pelajaran Ya Manusia Yang Tidak Yang Tidak Bisa Membedakan Antara Orang Buta Dengan Orang Melihat Harusnya Kita Bisa Membedakan Ini Kan Corone Nek Koyok Ngan Koyok Sanepo Orang Buta Itu Dibaratkan Orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Orang Melihat Itu Orang Yang Beriman Dan Sedikit Sekali Mereka Bisa Mengambil Pelajaran Dari Ini Sedikit Dari Perumpamaan Itu Tadi Sedikit Nanti Akan Ada Banyak Kolilam Matashkurun Kolilam Matadadakkarun Sedikit Sekali Mereka Yang Berpikir Sedikit Sekali Mereka Yang Beriman Banyak Itu Ayat Jadi Sedikit Sekali Orang Yang Mau Mengambil Pelajaran Berkenaan Dengan Tanda Tanda Kebesaran Allah Karena Disitu Kan Ada Iman Beriman Dengan Orang Yang Berbuat Kejahatan Ayatnya Seperti Itu Sedikit Sekali Bisa Orang Mengambil Pelajaran Maka Berbagialah Ketika Kita Dapat Mengambil Pelajaran Dari Apa Yang Allah Sampaikan Di Ayat Sebagai Tambahan Ini Adalah Surat Dari Dari Allah S.W.T Nek Boleh Saya Gambarkan Saya Berikan Contoh Sidik Nek Kita Ada Seseorang Di luar Sana Mungkin Di Jakarta Atau Di Surabaya Yang Corone Sering Menjalin Komunikasi Dengan Kita Dan Orang Itu Kebetulan Kita Cintai Kita Kan Mengaku Cinta Kepada Allah Ada Seseorang Nunda Di sana Yang Menyatakan Cinta Kita Cinta Kepada Dia Contohnya Si A Kemudian Aku Kan Seneng Si A Kemudian Si A Itu Memberikan Kepada Saya Sebuah Surat Surat Itu Berbahasa Inggris Apa Saya Bawa Laku Esa Bahasa Inggris Esa 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 Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Si A Yang Katanya Kita Cintai Memberikan Surat Kepada Kita Berupa Bahasa Inggris Sedang Kita Tidak Bisa Membaca Bahasa Inggris Membaca Esa Orang Gerti Arti Ini Apa Yang Kita Lakukan Belajar Kesuen Otomatis Kita Akan Mencari Orang Yang Bisa Menterjemahkan Surat Ini Kan Tidak Misalnya Aku Saya Bahasa Inggris Untuk Surat Sekolah Ini Saya Baca Inggris Pak Baca Pak Cepat Praktis Oh Artinya Ini Aku Cinta Kamu Ata Dan Sebagainya Itu Ibarat Seperti Kita Pasti Akan Mencari Orang Yang Bisa Menterjemahkan Tidak Lain Dengan Al-Quran Ini Adalah Surat Cinta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Kita Raiso Boso Harap Tapi Disini Ada Al-Quran Terjemah Nanti Ada Para Ulama Yang Mentafsirkan Ayat Tinggal Kita Belajar Menyisikan Waktu Kita Seminggu Sekali Masa Raiso 7 hari Atau 6 hari Kita Bekerja Full Time Menyisikan Waktu Untuk Membaca Surat Cinta Dari Allah Masa Raiso Banyak Kan 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 Kita Sibuk Mencari Penterjemah Tulung 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 Ini Jangan Siasyakan Surat Cinta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Al Sebagai Perdoan Pertama Kita Untuk Melangkah Di Samping Ada Asunah Samping Ada Isma Ulama Bisa Dipahami Oke Alhamdulillah Kita Tutup ya Pak InsyaAllah Kita Ketemu Ahad Depan Kita Kasih Inho Mudah-mudahan Sekali lagi Kita bisa Istri Omah Kita Mohon Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Selalu Diberikan Istiqomah Keistihkomaan Dalam Menentutimu Pak InsyaAllah Dengan Kita Menerapi Hati kita Dengan Al-Quran Pak InsyaAllah Keimanan kita Akan Semakin Bertambah Kemudian Dengan Keimanan ini Akan Menjadikan Amal-amal Kita Semakin Lebih Baik Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Kata-kata Saya Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Kita tutup Masjlis Taklim Pada Malam Hari ini Dengan Doa Masjlis Subhanakallah Wabiam Dika Asyadu Ala Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubilai Bila Taufik Walidaya Wa Akhir Da'wana Wa Anilhamdulillah Rabbin Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh